Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, polisi berhasil meringkus dua pelaku penada dan penampung motor curian di Kecamatan Binuang Polewali Mandar, Sulawesi Barat, malam kemarin. Dari para tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan tiga unit motor hasil curian dan masih mengejar pelaku lainnya. Beginilah detik-detik penangkapan seorang pria bernama Adi, 30 tahun, warga Dusun Pinaniang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang malam tadi. Polisi dari Satuan Unit Reskrim Mapolsek Binuang dipimpin langsung Kapolsek mengepung rumah pelaku. Tak butuh waktu lama, petugas Sat Unit Reskrim Polsek Binuang meringkus pelaku yang tengah beristirahat bersama kerabatnya. Dari pengakuan pelaku, motor yang dibeli tersebut merupakan motor hasil curian yang dibeli dari seseorang. Dari pengakuan pelaku pertama, akhirnya polisi bergerak cepat dan kembali membekuk satu pelaku bernama Sudirman, 32 tahun. Dari rumah Sudirman yang ditempati sebagai dengkel motor ini, polisi berhasil menemukan tiga unit motor hasil curian. Ironisnya, Sudirman mengaku motor tersebut dibeli dari sejumlah orang, namun polisi tak begitu saja percaya. Diduga pelaku merupakan jaringan kelompok curanmori yang telah beraksi di puluhan TKP. Namun, untuk mengelabuhi petugas, sebagian motor telah dimodifikasi. Akhirnya, kedua pelaku beserta tiga unit motor hasil curian diamankan di Mapolsek Binuang. Penangkapan ini dilakukan setelah maraknya kasus pencurian motor yang meresahkan warga hampir tiga bulan terakhir ini. Hingga kini, sebanyak belasan motor diketahui telah dijual di sejumlah lokasi pada warga. Hingga kini, sebanyak belasan motor diketahui telah dijual di sejumlah lokasi warga. Ironisnya, kebanyakan motor yang dijual tanpa menggunakan surat resmi kendaraan bermotor. Untuk pengembangan lebih lanjut, kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif satuan unit reskrim Polsek Binuang. Saat ini, polisi masih mencari barang bukti lainnya, termasuk mengejar kelompok ini dan otak pelaku pencurian yang meresahkan warga. Dari Polewali Mandar, Husair Sainal melaporkan.